Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa Komplotan Pelaku Spesialis Pencurian Ditangkap Petugas Kepulsian usai melakukan aksinya mengambil telepon genggam serta barang berharga milik korban di dalam jog sepeda motor. Sebelum beraksi, Komplotan Pelaku terlebih dulu memantau korban yang meninggalkan barang berharga di parkiran jembatan dompak Nanjung Pinang. Kemudian, kedua pelaku yakni Rudi Handoko dan Al-Habiz melihat korban yang meletakkan ponsel dan dompet berisi uang di dalam jog motor dan ditinggal korban untuk berolahraga. Keduanya langsung melancarkan aksinya. Korban yang usai berolahraga dan melihat barang berharga telah hilang di dalam jog langsung melaporkan kejadian pencurian ke Polres Nanjung Pinang. Dua pelaku berhasil diringkus setelah petugas Kepulsian mendapatkan laporan dari korban. Ke Satresim Polres Nanjung Pinang, AKP awal Syakban Harapan mengatakan kedua pelaku diamankan di dua lokasi yang berbeda yakni Rudi diringkus di gedung olahraga serta Al-Habiz diamankan di Tanjung Balai Karimut. Kasus ini masih dilakukan pengembangan oleh Satresim Polres Nanjung Pinang dengan menyebarkan informasi di setiap polsek-polsek di Polres Nanjung Pinang. Diduga kedua pelaku ini memiliki grup spesialis dengan modus congkel jog motor. Baru sekali ini makanya kita sebarkan informasi ke polsek jajaran kalau ada kasus yang sama yaitu congkel jog atau pencurian LP-nya dibawa ke Polres biar kita lakukan pengembangan lidik ke tersangka langsung karena tersangka kan sudah kita amankan. Kalau berarti baru satu laporan ya Bang? Baru di Polres saja. Kalau polsek lain sudah saya sebarkan juga ke kanek-kanek rice krim kalau ada kasus yang sama agar lapor ke kita biar kita backup dan kita lakukan pengembangan selanjutnya. Kemungkinan mereka ini kayaknya ada grup-grupan gitu makanya kalau bisa nanti kalau ada rekan-rekan juga yang punya sanak saudara kalau ada yang kasusnya yang hampir-hampir sama laporan aja ke Polsek atau langsung ke Polres biar kita tanya mereka ini. Tersangka spesialis congkel jog mengaku telah melakukan aksinya sebaik 11 kali di jembatan dompak Tanjung Binat dan baru kali ini ditangkap petugas kepolsian. Barang hasil curian sebagian dicual pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ponsel digunakan pelaku. Hasil barang congkel jog atau apa? Makan pak. Hah? Selain makan? Makan aja pak untuk minyak motor bikin kerja. Emang kerja gak dapat duit kah? Kerja seminggu sekali, habis itu kadang sepuluh jalan muka. Oh gitu. Yang sebelas itu ditanyi pindang sama gini. Di dompak aja? Ini banyak makasih. Yang sebelas kali. Sebelas kali itu ngambilnya di mana aja? Di dompak juga? Dompak aja pak. Udah pernah masuk penjara? Udah pernah pak. Polisi juga mengamankan barang bukti satu unit telepon gengkem, satu unit sepeda motor, dan dua ATM milik korban dan telah diserahkan kepada korban. Sedangkan satu unit ponsel lainnya telah dijual pelaku alhabis seharga 700 ribu rupiah untuk ongkosnya pulang ke Tanjung Balai Karimun. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dicerat dengan pasal 363 KHB dengan najaman 7 tahun penjara. Supriyanto melaporkan dari Tanjung Pinang.